Seorang pria asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 3 menipu warga hingga ratusan juta rupiah. Pria tersebut mengaku menjadi calon seleksi penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Ia mengaku melakukan aksinya lantaran ingin dapat uang untuk menikahi istri keempat. Dilansir Tribun Media.com, AKP mengatas tambunan Kasubak Umas Polres Goa saat menggelar rilis pada Kamis 27 Mei 2021 memberikan keterangan. Pelaku dalam kasus ini diketahui berinisial NH 45 tahun. NH dibekuk petugas Polsek Sumbaupu pada Kamis 27 Mei 2021 atas kasus penipuan uang senilai 130 juta rupiah. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengaku sebagai calon masuk TNI dan menjamin akan membuat pendaftar lolos seleksi. Hal itu berawal pada tahun 2020 ketika anak korban yang diketahui berinisial SR 50 tahun tak lolos tes masuk TNI. Ia pun menawarkan diri untuk bisa meloloskan dengan syarat disiapkan uang sebesar 150 juta. Selesai mendapatkan uang tersebut pelaku disebut malah menghilang. Atas laporan korbannya, NH berhasil dipokok polisi di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Solatan pada Kamis 27 Mei 2021 dan langsung digelandang ke Mapolsek Sumbaupu. Dari hasil pengembangan terungkap bahwa pelaku telah menipu tiga warga dengan modus yang sama dengan total kerugian 360 juta rupiah. Setelah dimintai keterangan, ternyata uang tersebut digunakan pelaku untuk menikah dengan istri keempatnya. Atas perbuatannya, kini pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun menjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah informasi dari Tribun News Update, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!